Padahal di bukit kok kita kepas-kepas semua itu Ada yang menges tadi Menges naik lumayan lewat tangga Jadi sebenarnya saya ingin merasakan mengesnya sampai disini Tetapi tidak boleh saya suruh Sampai ke atas dengan mobil atau boleh buat Tidak bisa merasakan Tetapi apakah daya terhadap kita Lalu ada yang sempat berpikir wah Ini masa depan saya disini Ada yang berpikir Mungkin sehari yang berpikir wah nanti saya dapat dimana ya Dapat dimana Atau mungkin ada yang berpikir wah ini nanti rumah saya yang terakhir disinilah Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Apapun yang kita rasakan ketika kita semua sampai di tempat ini Merilah kita semua kita bawa Dan kita coba cerahkan Dalam sahabat Tuhan Yang hari ini kita dengarkan bersama Satu dasar pokok atau satu tujuan pokok Saya kira intensi kita datang ke tempat ini adalah Perdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan Tadi ada yang seratus dipanggil oleh disebut oleh Romo Simun Dengan sangat cepat tadi bisa dipacakan kepada kita semua Itu adalah saudara-saudara kita yang hari ini ada bersama kita di Di tempat ini Di tempat ini Dan pasti Kita bawa juga saudara-saudara kita yang tidak ada di tempat ini di makam disini Tetapi ada di hati kita masing-masing Kita bersama-sama ingin membawa itu ke dalam doa Tahun Eka Resli pada hari ini Kita ingat Seorang santu mengatakan Satu-satunya doa yang paling manjut Untuk mengatarkan saudara kita yang sudah meninggal Masuk dalam kepenuhkan Pasatuan dengan Allah Adalah Eka Resli Karena disanalah Kristus mengurupankan diri Untuk keselamatan kita Maka benar Kalau hari ini sebagai puncak dari rangkaian Novena kita untuk mereka Kita bawa mereka semua dalam eksik Di pemegaman ini Dan kita berharap ini akan menjadi tradisi baik kita Nanti setiap bulan November Kita akan berimpot disini Tadik-tadik yang musuh Jangan ada setahun sekalilah Romo Bolehlah setahun dua kali Supaya kita semakin akrab dengan saudara-saudara kita yang sudah ada di tempat ini Terserah Nabi Modi putuskan berapa kali Mengapa kita masih merasa perlu Menghantar seberapa kita ke hadapan Allah Dalam kepenuhannya padahal kita mengerti Ketika mereka semua dibaptis Maka mereka sudah menyelamat dapat sebagai anak Alah Ketika mereka dibaptis Mereka sudah kita yakini sebagai pribadi yang ada dalam tata keselamatan Alah Tetapi hari ini Hari-hari ini Kita tetap membawa mereka Membawa mereka Membawa mereka Dan menghantar mereka Ke hadapan Allah Dan jawabannya tadi sudah kita dengar dalam bacaan pertama Dalam kitab Makkabe Terjadi sudah ratusan ribuan tahun yang lalu Satu hal yang sangat baik dibuat oleh Makkabe Dan anak buahnya Ketika mereka melihat Parasat dan du Meninggal Dan ternyata mereka menemukan di tubuh mereka Ternyata mereka pada membawa jimat Mungkin supaya kuat waktu peran lalu membawa Membawa jimat itu Membawa jimat Maka berpikir Nah inilah yang menyebabkan mereka Pada meninggal Ini Ini juga yang akan menyebabkan mereka terjebak dalam yang namanya dosa Yang membuat mereka tidak mengalami Kesempurnaan dalam kesatuan dengan Dengan Allah Maka mereka merasa Harus Berdoa Harus Mendoakan mereka Dan mengapa merasa harus Karena ada satu keyakinan Yang namanya kehidupan Kehidupan tegak Dan dalam Keyakinan yang sama Kita sebagai murid-murid Kristus Kita ingin Juga mengambil Hal yang sama Kita yakin bahwa Sudah-sudah kita yang dipaktis memang Telah dipersatukan Dengan dan dalam Kristus Tetapi kemanusiaan Dalam jarak hidup yang dialaminya Yang diperjuangkannya Juga membuat kita yakin Bahwa sudara-sudara kita itu Ternyata juga Belum bersih seutuhnya Belum bersih seutuhnya Mereka membutuhkan Seperti yang dibuat oleh Makabi Doa-doa kita Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Satu-sudah si Afilah Pernah mengatakan Demikian Aku ingin melihat Allah Dan untuk melihat Allah Dari muka ke muka Aku harus mati Aku harus mati Jadi ternyata Mati itu Bersyaratan Untuk Bertemu Dari muka ke muka Dengan Dengan Allah Apa kita belum bertemu Dari muka ke muka Bapak Ibu Sudah melihat Masa Allah Sudah Sudah dan belum Kalau mengatakan belum Janganlah Karena kita yakin Bahwa Yesus ada bersama dengan Dengan kita Bahkan Yesus sendiri mengatakan Kalau kamu melakukan sesuatu Kepada saudaramu yang paling kesini Kamu suka lakukan kepada Kepada aku begitu kan Kalau mau itu berarti Di dalam diri saudara kita ada Ada Yesus Dan siapapun ada Ada Allah Sehingga disana kita jahit Untuk memperlakukan teman-teman kita Seperti kita memperlakukan Allah sendiri Kita melihat Allah Tetapi rupanya belum Dari muka ke Kemuka seperti mana Dikatakan oleh Dari si Afilah ini Dan beliau mematakan Untuk sampai kesana Aku harus Maka tidak salah Kalau Rasa yang Awal Kita datang disini Tapi Ada pada kita Nanti saya dimana Apakah saya masih dapat tempat Di atas Atau saya masih Maksudnya yang paling bawah sana Mungkin kita sudah Mulai merasa-rasakan Atau mau saya Tengok pesan Nanti saya disini Bisa jadi Saya sempat tanya Tadi para Sesuatu Apakah sesuatu Pengen juga Karena yang paling Atas ini Katanya untuk Romo dan Jepang Hanya Tuhan Tapi di bawahnya Sudah banyak Sudah banyak Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Pertanyaan untuk kita adalah Apa yang kemudian Tuhan lakukan bagi kita Ketika kita bersama-sama Hadir dalam kesatuan Dengan sebab sekitar Yang sudah Meninggalki Tetius mengatakan Kepada kita demikian Semua yang diberikan Bapak kepadaku Akan datang kepadaku Dan para siapa Datang kepadaku Tidak akan kutuat Tidak akan kutuat Sampai Tuhan Memberikan peneguhan Yang luar biasa Meneguhkan iman kita Bahwa siapapun yang pernah Memegang Kristus Sebagai perdemahan hidup Sebagai pegangan hidup Sebagai daya hidupnya Maka beliau akan Menemukan yang Yesus katakan Disini Dia tidak akan dikutuat Dia akan tetapi Dirangkut Dirangkut Ini pula yang meneguhkan kita Berhimbun sampai di tempat ini Yang membuat kita terus berdoa Untuk sederhana kita yang sudah meninggal Dan sekalipus mohon Dukungan Doa juga Bagi seorang-seorang yang menikah Untuk kita Yang masih berjaya Pendukungan yang dibuat oleh Yesus Untuk kita semakin Menyakinkan kepada kita semua Bahwa dalam diri Yesus Yang kita imani Kita menemukan Kerahiman Allah Dalam diri Yesus Yang kita yakini Kita menemukan Kehidupan yang Allah tawarkan Untuk siapapun Yang mau hidup Bernaum Di dalam Nauman Allah Sendiri Dan kita menemukan Dalam Yesus Ada disana Wajah Kerahiman Allah Wajah belas kasihan Allah Yang ingin Siapapun Yang telah Mengenakan dia Di dalam hidupnya Terus bersatu Dan tidak pernah Terlepas Dan tidak Pernah Inilah Yang membuat kita Walaupun Menges sampai di atas Tetap kita naik Walaupun kita Tahu jam Yang kita tutupkan Ada jam 3 Tetapi sampai sekarang Mobil masih Terus datang ke sini Masih terus Karena Keyakinan itu Membuat Kita semua Walaupun terlambat Dalam dikasih Tetap maudata Karena Keyakinan Yang seperti ini Karena itu Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Kehendak Allah Bapak Dalam Yesus Kristus Yang menginginkan Kita semua Yang ada Dalam Yesus Tidak hilang Menghantar kita Untuk sampai pada Satu keyakinan Bahwa siapapun Yang Mengenakan Kristus Dan beliau Sudah meninggal Mereka berkesempatan Untuk tetap Bersatu dengan Allah Dalam kesempurnaannya Dan kalau ada Seharga kita Yang belum sampai Pada kesempurnaan Yang terjadi itu Inilah Lalu peran kita Tugas kita Tanggung jawab kita Untuk menghantarkan mereka Mengangkat demikian Pasianus Paulus Ketua Pernah mengatakan demikian Kepada kita Kita percaya Kepada kasih Berarti Percaya pada Belas kasih Allah Sebab Belas kasih Allah Adalah sebuah Dimensi Yang mutlak Harus ada Pada dirinya Dan karena Kasih itu Pula Kita semua Dihantar Untuk masuk Kedalam persatuan Sempurna Dengan Dan karena Itu Selayaknya Kalau kita Yang masih hidup Di dunia ini Sembari kita Sendiri berjuang Menemukan Hidup Dalam persatuan Allah Sudah 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 Untuk mereka Yang sudah Meninggal dunia Maka Menjadi Yakin kita Bapak Ibu Sudah 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 Kalaupun Kita setahun Diajak dua kali Untuk kita Kali disini Saya kira Kita tetap Akan semangat Kesini Untuk Sudah 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 Indah Saya Ini Padahal Mati Tidak Cocok Kelihannya Dengan Jenis Tengguannya Tapi Sudah Indah Di tempat Yang Nyaman Bagi kita semua untuk bersumpah dengan saudara-saudara kita yang sudah ada di tempat ini, mengembirakan sekali tentu untuk kita semua karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan sembari kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang meninggal, tentu pewartaan hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ternyata untuk sampai pada pengalaman bersumpahan penuh dengan Allah dibutuhkan yang namanya kemurnian hidup dibutuhkan yang namanya kemurnian hidup dan inilah yang melalui dari tugas kita bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari juga berusaha kuat untuk sampai pada yang namanya kemurnian hidup bagaimana supaya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya senang karena Yesus tidak ingin kita terbuang dari beliau, tetapi bagaimana kita juga menyendang diri sebagai orang yang Kristus dalam pengalaman kita sehari-hari menyendang matahat sebagai orang yang Kristus berarti mencidupi nilai Yesus dalam hidup kita dalam pengalaman kita ada lagu kecil yang bisa kita hafal dalam waktu singkat sebagai penangan untuk kita dari makam ini lagunya begini kalau Bapak Ibu membawa penat tulislah saya ingatkan hanya sempat baris saja saya ingatlah bahwa kita akan mati yang kedua saya ingatlah di dunia berapa lama ini pertanyaan sebetulnya baris ketiga saya ingatlah kata dunia tidaklah bekal hidup bekal hanya dalam Yesus saya ingatlah lagu ini mengingatkan kita ini persis pentingnya dan perlunya kita menghati maka kita sebagai orang yang Kristus dalam pengalaman dalam Matri saya ingatlah bahwa kita akan mati saya ingatlah di dunia berapa lama saya ingatlah kata dunia tidaklah bekal hidup bekal hanya dalam Yesus hai ingatlah bahwa kita akan mati hai ingatlah di dunia berapa lama hai ingatlah harta dunia tidaklah bekal hidup bekal hanya dalam Yesus mudah sekali mari kita nyanyi bareng-bareng boleh di sini hai ingatlah bahwa kita akan mati hai ingatlah di dunia berapa lama hai ingatlah kata dunia tidaklah kekal hidup bekal hanya dalam Yesus ya hai ingatlah bahwa kita tidak akan mati hai ingatlah di dunia berapa lama hai ingatlah harta dunia tidaklah kekal hidup kekal hanya dalam Yesus lagi hai ingatlah bahwa kita akan mati bahwa kita akan mati kita nyanyi sampai pulang sebagai sanggup kita sampai di rumah sehingga memang hidup kita betul-betul hidup sebagai orang yang satu dengan Allah kita bersuah mencari harta berda boleh tapi jangan lihat bahwa itu itu membawa kita keuntungan yang kekal itu sarana bagi kita saya kira hidup penting hidup bekal hanya dalam Yesus sudah kita yang tidak terlukan pada kesempatan ini kita yakin mereka perlu hidup yang dekat karena doa membenah kita yang kita masukkan untuk mendapatkan dokensi karena kesetiaan kita dalam doa selama ini mari kalian sama kita bersama dan kita selanjutnya kemudian kembali Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti para kemurahan sekarang selalu dan semuanya selamat amin sudah sering dengan keyakinan akan Yesus yang menjadi jaminan kehidupan kalabar kita semua menurut kita pakai seperti itu